Intro Inilah Edi Lutwianto, 19 tahun warga Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang diringkus oleh Satres Krim Polsek Kepanjen atas perbuatannya melakukan penjulian ponsel di dalam kamar kos di wilayah Kepanjen. Modus operandi pelaku saat masuk ke kamar kos yang berada di Kelurahan Cengkokomulyo, Kecamatan Kepanjen ini berdalih akan mengambil STNK di kamar temannya, Ardi Wibowo dan ditunjukkan teman kos bahwa lemari milik temannya di kamar tersebut. Setelah mengacak-ngacak isi dalam lemari temannya, pelaku membawa STNK milik temannya yang sebenarnya pelaku ternyata bermusuhan dengan korbannya yang diakui temannya itu dan melihat ponsel yang sedang dicas tergeletak di samping anak kos yang tertidur, pelaku menyabat juga. Setelah aksinya dirasa berhasil dengan membawa STNK dan dua buah ponsel yang baru dibeli korbannya itu pelaku langsung kembali ke kampung halamannya di Gedangan dengan meletakkan ponsel di dalam kaos. Para korban yang melaporkan kejadian penjulian itu langsung melaporkan ke Polsek Kepanjen dan dengan mengumpulkan bukti dari para saksi, petugas saat reskrim Polsek Kepanjen berhasil membeku pelaku di wilayah Gedangan. Namun, hanya satu buah ponsel saja yang berhasil diamankan petugas beserta BPKB dan dua dos buk ponsel milik dua korbannya yang menurut pelaku salah satu ponsel dibuang di semak-semak yang berada di sekitar kos. Menurut Ibtu, Supriyadi, kandidat reskrim Polsek Kepanjen menjelaskan penangkapan pelaku menurut laporan para korbannya dan diamankan di wilayah Gedangan. Setelah mencuri BPKB dan dua ponsel yang baru dibeli, para korbannya saat di cas. Saat kita mencari penelidikan, berikan keterangan saksi saksi dan oleh TKP berat TKP ditangkep di wilayah Gedangan. Dia melakukan aksi apa, Pak? Di wilayah Kepanjen ini? Kemudian keterangan di saksi atas laporan, dia melakukan penjulian HP di kos-kosan atau di mes karyawan pabrik. Dengan modus? Dan beri pura-pura teman, pura-pura main ke teman rumah di kos-kosan itu. Setelah itu, di waktu pemirip-pemiripun di kos yang lain melengah, tidur, HP-HP yang di cas di sampingnya itu diambil. Berikan itu ditemukan penangkapan, dan berikan penjulian BPKB pun juga ditemukan penangkapan. Setelah ini, setelah ketangkep, ditemukan barang bukti di rumahnya yang diselipkan di bawah kasut. Atas perbuatannya, pelaku dicerah dengan Pasal 363, Junto 362, Subpasal 56. Lantaran terdapat dua laporan polisi dalam satu TKP tersebut, dan diancam hukuman penjara selama lima tahun.